Intro Makanya lahap banget ya teman-teman seperti yang kamu lihat Selamat datang kembali channel youtube nya Soga Kucing Ini gue nemuin kucing di pinggir jalan gak sengaja Sehabis gue beli pakaan kucing Yang akhirnya memutuskan gue untuk nyoba ngasih makan ke dia Karena apa? Karena jalanan ini adalah jalanan sepi Yang ramainya tempat ini tuh satu minggu sekali Hanya hari minggu aja dan dia ada disini sendirian Apakah mungkin dia ini dibuang oleh pemiliknya Ataukah dia ini memang kersasar Karena dia ini lagi nyari pasangannya atau nyari betina Dan akhirnya dia pergi berkelana jauh-jauh-jauh Dan sampai lah di tempat ini Ini tempatnya sepi banget teman-teman Tuh gue gak ada prepare sama sekali untuk ngasih dia makan di pinggir jalan ini Sampai-sampai gue pun gak bawa air minum buat dia gitu Dari perawakannya seperti yang kamu lihat teman-teman Ini seperti kucing BSH ya Apakah ini beneran kucing BSH Yang tidak terawat terus dia pergi dari rumah Atau seperti apa atau sengaja dibuang Tapi lama-kelamaan kucing ini Jadi jinak sama gue awalnya Dia ini agak sedikit takut-takut sih Meskipun udah bisa dilus seperti ini Dia ini masih agak sedikit takut-takut Mungkin karena sering diperlakukan yang kurang baik oleh manusia Yang akhirnya kepercayaan dia terhadap manusia itu Jadi sedikit agak takut gitu lah ya intinya Nah sepertinya dia mulai berani untuk meminta makanannya Setelah makanannya ini habis teman-teman Dan kayaknya dia ini belum lama dibuang oleh pemiliknya Atau seperti apa ya Soalnya dari bentuk badannya ini masih gede banget Masih bongsor gitu Apalagi kalau dirawatkan Ini akan seperti apa gitu Dirawat terus juga kucingnya diseteri Biar gak kabur lagi dari rumah Ini pasti akan jadi kucing yang sangat bagus sekali Gue kasih nama ini kucingnya ujang aja ya teman-teman ya Buat teman-teman mungkin yang nonton video ini Pastinya akan komentar bahwa Bang kenapa sih gak dibawa aja kucingnya ini ke rumah gitu Bawa aja udah rescue aja Gue belum pernah asli belum pernah ngerescue kucing dari jalan Bukannya gue jijik atau seperti apa Cuman di rumah gue kan udah banyak kucing gitu Takutnya Kalau misalkan dia dibawa ke rumah gue Di rumah gue banyaknya kucing jantan Terus dianya malah berantem dengan kucing yang lain di rumah gue gitu teman-teman Atau seperti apa ya Gue ngasih alasannya kayak klise banget ya teman-teman ya Padahal ini kucing asli bagus banget nih Dia mulai mau dipegang-pegang Atau dielus-elus seperti ini teman-teman tadinya dia itu gak mau Dan agak sedikit menjauh pas gue turun dari motor untuk menghampiri dia dan ngasih makan dia gitu teman-teman Nah ini si ujang mulai minta makan lagi karena jatah yang gue geletakin makanan kucingnya di bawah itu udah habis Dan gue gak ada prepare sama sekali untuk ngasih kucing makanan kucing di jalanan atau street food kayak gini Gue gak ada prepare sama sekali teman-teman Sampai akhirnya kalau misalkan gue prepare gue harusnya itu bawa minum ya Tapi ini karena gue gak ada prepare atau gak ada rencana Dan spontan aja pas ngeliat dia ada di jalanan seperti ini Akhirnya gue mampir gitu teman-teman Dari perawakannya sepertinya ini kucing mahal kucing BSH Apakah mungkin ini kucing BSH? Buat teman-teman yang tau ciri-ciri kucing BSH seperti apa Silahkan nanti komen di kolom komentar ya teman-teman ya Apakah mungkin ini kucing BSH mix apa gitu Atau misalkan ini kucing BSH murni Kalau ini kucing BSH murni kan harganya sampai 30 jutaan loh teman-teman ya Nah disinilah momen-momen haru Dimana gue akan berpisah dengan si ujang kucing jalanan ini teman-teman Tiba-tiba si ujang ini nurut banget manja banget sama gue Dan dia sampai-sampai ngikutin seperti ini Di akhir video kamu juga pasti akan berkomentar Bahwa gak tega ngelihat dia pas gue tinggalin nanti teman-teman Tuh kucingnya jadi manja seperti ini tuh Dia masih mau minta makan seperti ini Padahal dari 1 kilo atau 1,5 kilo makanan kucing ini Hampir setengahnya udah mau habis gitu Tapi gue gak bawa minum lagi Tuh teman-teman ini reaksinya Pada saat diajak jalan dia juga jalan Terus berdiri juga seperti ini Tapi aduh gue sorry banget nih jang Gue belum bisa bawa kamu pulang ya Yang tadinya dia agak sedikit agresif Dan sekarang dia mulai kayak begini ya Mulai manja dan mulai nurut seperti ini Apalagi dia kalau misalkan body touch terus Atau disentuh terus atau dimanja terus Mungkin dia akan menjadi kucing yang sangat manja ini ya Meskipun dia ini kucing jantan Gue gak bisa pikir apakah ini memang kucing yang dibuang Atau memang ini adalah kucing yang tersesat nih teman-teman Menurut teman-teman gimana nih harusnya yang gue lakukan Setelah kalian nonton video ini Tolong kasih sarana Apakah gue harus balik lagi ke tempat ini Untuk ngambil dia atau ngerescue dia Atau harus seperti apa Karena ini adalah momen-momen haru Dimana gue akan meninggalkan dia Karena ya ini udah siang ya teman-teman Gue harus beraktifitas yang lain selain beli makan kucing Dan niatnya pun gue bukan mau street feeding atau seperti apa Gue cuma mau beli makanan kucing terus pulang lagi Tapi tiba-tiba ngeliat dia kayaknya gue gak bisa gitu Kalau gue harus ninggalin dia Atau gue gak mampir untuk sedikit ngasih makanan ke dia gitu teman-teman Tuh dia mulai manja mulai mau dipegang-pegang Meskipun bulunya namanya juga kucing yang di jalanan ya Seperti ini rontok parah Dan dia juga kucing jantan Kemungkinan juga dia ini lagi birahi Warnanya itu motifnya itu marble seperti ini teman-teman Dan inilah gong dari semuanya Momen yang sangat mengharukan Perpisahan gue dengan kucing yang gue kasih nama Ujang ini Lihat teman-teman Pada saat motor diselah bersiap-siap untuk jalan Dia masih disitu dan seolah-olah dia bilang Boleh gak sih kalau gue ikut pulang ke rumah Lihat teman-teman Lihat teman-teman Lihat teman-teman Terima kasih telah menonton